Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Bahwasannya kali ini saya mau menyarankan kepada Anda Milikilah hati sebagai hamba Kita harus sadar diri, kita harus tahu diri Bahwasannya kita itu adalah seorang hamba Seberapa kaya Anda, seberapa banyak harta Anda Seberapa tinggi titel Anda, seberapa tinggi jabatan Anda Seberapa banyak warisan orang tua Anda Tetap sadarilah bahwasannya kita semua derajatnya hanyalah sebagai hamba Semua manusia yang hidup sekarang ini semuanya sama Semuanya adalah hamba Semuanya adalah hamba-hambanya Tuhan Tak ada kekayaan yang kekal Tak ada harta warisan yang kekal Tak ada jabatan yang kekal Tak ada umur yang kekal Tak ada keluarga yang kekal Karena yang kekal adalah Allah Yang kekal adalah Tuhan dan kita sebagai manusia Kita diciptakannya sementara waktu di dunia Untuk menunjukkan penghambaan kita padanya Alah Tuhan Alah Tuhan, dia tidak minta harta kita Dia tidak minta keluarga kita Dia tidak butuh semua kekayaan kita Tapi yang dia mau adalah hati kita Hati kita ketulusan hati sebagai hamba Yang dia mau Lalu Seseorang yang hatinya tulus sebagai hamba kepada semua kuasa Apakah dapat terlihat dan tidak Anda perlu tahu Hati sebagai hamba Seorang hamba yang benar-benar penghambanya tulus Itu dia tidak perlu membuktikan dihadapan orang lain Cukup dia melakukan keseharianya itu Cukup dia tunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Cukup dia Memohon Dia sujud kepada Tuhan Penggambaan yang murni Bukanlah penggambaan yang diperlihatkan Karena banyak loh Orang yang ibadah itu Ibadahnya diperlihat-lihatkan Banyak orang yang kelihatannya ibadahnya rutin Rajin Tapi ibadahnya diperlihat-lihatkan Ada orang yang kelihatannya dia mau dipanggil sebagai Seorang hamba yang setia Hamba yang taat Hamba Tuhan Tapi Ibadah dia Dia perlihatkan Ada orang yang sholat Dainya itu disengaja Disengaja Ada karpet disengaja Jadi di bawah itu Di net-net gitu loh Kayak di teken-teken Supaya apa? Supaya bekas hitam Supaya kelihatan apa? Kelihatan dia orang-orang yang bener-bener sholat Bener-bener ibadah Ada orang yang berdoa Berdoanya diperlihatkan Ya Tuhan Supaya apa? Dia dapat pujian dari orang-orang sekitarnya Penggambaan Penggambaan itu gak perlu kita perlihatkan kepada orang lain Tapi penggambaan cukuplah kita sendiri dan Tuhan yang tak Banyak orang yang penggambaannya itu diperlihat-lihatkan supaya dia dapat pujian dari orang lain Contoh Contohnya apa? Kita sodako Infak Kita kolekte Kita perpuluan Tapi diperlihat-lihatkan Sehingga apa? Sia-sialah semua persembahan kita Kita tidak dapat pujian dari Tuhan Allah Tapi kita dapat pujian dari manusia Dan ketika kita mendapat pujian dari manusia Maka penggambaan kita akan terancam Apakah Anda Apakah Anda Menikmati pujian manusia Atau Anda tetap fokus pada Tuhan Kesulitannya di situ Terkadang orang itu kalau sudah dipuji senang Dia tergiur dengan pujian Tapi kali ini dari Tim Ratu Adil Di video ini ingin menjelaskan dan menyarankan Jagalah hatimu Jagalah pikiranmu Jagalah pelayananmu Jagalah penggambaanmu kepada Tuhan Jangan sampai penggambaanmu tercoreng di hadapan Tuhan Mungkin ketika penggambaan kita tercoreng di hadapan Tuhan Kita Semua penggambaan kita sia-sia Semua yang kita lakukan sia-sia Karena semuanya tidak dimilai oleh Tuhan Tuhan tahu Oh kamu hanya ingin cari pujian orang Oh kamu tidak tulus Tuhan itu tahu segalanya Ketulusan seseorang dalam penggambaannya terlihat Dalam kehidupan dia seharian Apakah kesehariannya dia hanya ingin dipuji orang Wah Bapak ini baik sekali Wah Bapak ini terima kasih Bapak Bapak baik sekali Bapak yang teladan Bapak orang yang luar biasa Tuhan pasti bangga dengan Bapak Itu dipuji-puji Banyak orang di zaman sekarang Ibadahnya itu sia-sia Banyak orang zaman sekarang Penggambaannya sia-sia Banyak orang di zaman sekarang Pelayanannya sia-sia Banyak orang di zaman sekarang Amal kebaikannya sia-sia Karena apa? Karena pujian Hati-hati dengan pujian manusia Boleh kok Anda dipuji manusia Boleh Tapi tetaplah jaga hati Anda Jaga pikiran Anda Anda Jaga raga Anda Jaga tujuan Anda Karena apa? Saya itu menyaksikan banyak sekali Orang-orang Yang sebenarnya penggambaannya itu sia-sia Tapi orang-orang itu gak sadar Orang-orang itu gak sadar Ketika penggambaannya sia-sia Dan dia bangga dengan pujian orang Menjaga nama baik itu boleh Menjaga nama baik boleh Menjaga martabat boleh Tapi harus beda Harus bisa membedakan Antara menjaga martabat Menjaga diri Atau menikmati pujian Saya itu tipe orang yang cermat Saya dapat menilai sesuatu Dari apa yang saya lihat Dan apa yang saya amati Saya dapat memberikan Suatu nasihat Yang memang bisa Mantul Bisa langsung Tajem lah Langsung berhasil Saya itu tipe orang itu yang Gak terlalu banyak Bicara sebenarnya Saya itu sebenarnya Gak terlalu banyak bicara Tapi ketika saya merasa nyaman Itu pasti saya banyak bicara Dan saya itu tipe orang yang Tipe orang yang tajam dalam memutuskan sesuatu Jadi pandangan saya Pola pikir saya Itu sudah benar-benar sudah teruji Jadi saya itu mengamati banyak orang Bahwasannya penggambaan itu Banyak yang sia-sia Banyak yang penggambaannya sia-sia Hanya karena pujian Ibadah Gak perlu terlalu diperlihatkan Gak perlu ada niat-niat lain Gak perlu ada unsur-unsur duniawi Ibadah itu adalah unsur-unsur rohani Yang hanya rohani kita dan Tuhan yang tahu Gak usah dia ada unsur duniawi Keliatannya mau ajak-ajak ibadah Supaya apa? Niatnya supaya dapat pujian Terkadang tuh kita tuh sulit Sulit untuk membedakan ketulusan dengan kepujian Kita sulit Membedakan antara Penggambaan yang diterima Dengan tulus oleh Tuhan Dan penggambaan yang sia-sia Tapi kalau saya amati Semuanya jelas di hadapan saya Maka dari itu video kali ini Jangan siasakan hidup anda Jagalah hati, pikiran, dan jiwa anda Jadilah hamba yang teladan Hambakanlah diri anda dengan baik Terima kasih karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa like dan subscribe video ini